Hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM, 200 orang pengusaha UMKM di kota Jambi. PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik yang membuka sosialisasi tersebut berharap dari hasil sosialisasi yang dilakukan OJK dapat memberikan kontribusi positif serta memberikan makna tersendiri bagi daerah Jambi untuk meningkatkan kinerja ekonomi kreatif. PLT Sekta Erwan Malik berharap kepada OJK agar dapat mendukung penuh upaya pemerintah menciptakan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Program tersebut diukur dari peningkatan peran sektor pertanian dan non-pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk berbasis pedesaan. Dengan program ini dapat mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian. Banyak UKM OJK kita yang disupport melalui OJK yang selama ini kita terus terang saja banyak belum diketahui masyarakat. Makanya hari ini di dekat sosialisasi mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini ini bisa menyebar sampai ke desa-desa. Bahkan kita target tadi menurut Ibu Hinani satu desa, satu apa nama ya? BLT. BLT ya? BLT ya? BLT ya? Kan luar biasa ini. Sampai sekali. Pemerintah Purinsi Jambi sangat mendukung dan siap membackup OJK ini. Ini kan salah satu PC Misi Jambi itu saja. Oh iya, PC Misi Jambi itu, PC yang keempat. Nantinya kita akan buat perda mungkin Pak, produk-produk UMKM ada di supermarket atau di... Oh iya boleh, bagus. Saya sependapat. Jadi di hotel-hotel nanti kita harapkan ya di restore. Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga mampu meningkatkan peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemberataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Perlu diketahui, UMKM merupakan misi keempat Jambi Tuntas, yakni memajukan UMKM Jambi. Dari daerah pedalaman atau daerah hulu ke daerah hilir atau perkotaan. Pemerintah Provinsi Jambi dalam program kerjanya terus berupaya mengembangkan UMKM. Dengan pendekatan kluster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha. Sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama dan memperoleh efisiensi kolektif.